Halo teman-teman, selamat datang di channel Programa Jamanal bersama saya Eko. Nah di vlog kali ini saya mau bahas singkat tentang kenapa pagination itu lambat. Jadi kalau teman-teman, ya kita udah sering lah ya kalau bikin aplikasi entah itu website atau desktop gitu ya. Habis itu kita butuh query data ke database. Kita kan biasanya akan menampilkan datanya per page ya. Nggak mungkin semua data, misalnya ada 1 juta data di database, kita tampilkan semuanya dalam satu page gitu ya. Itu kan nggak mungkin. Kita biasanya akan tampilkan dalam bentuk paging. Page 1, page 2, page 3, dan seterusnya. Nah kali ini saya mau bahas kenapa sih paging itu awal-awal mungkin kelihatannya kayak nggak ada masalah gitu ya. Cepat-cepat aja. Tapi semakin besar datanya, semakin dalam datanya gitu ya, atau pagenya semakin dalam. Itu kenapa performanya semakin buruk atau istilahnya semakin lambat. Oke, problemnya adalah kayaknya hampir semua database ya. Itu sampai saat ini kayaknya belum ada database yang sanggup ngelakuin paging dengan cepat. Apalagi kalau pagingnya sampai ke paging paling ujung gitu ya, page paling ujung. Itu rata-rata semuanya kena problem pagination yang sangat lambat. Oke, kenapa sih ya? Jadi pertanyaannya mungkin kenapa? Paging itu lambat. Oke. Jadi kalau teman-teman pengen tahu ini yang terjadi kalau kita melakukan paging. Jadi saat pertama kita misal saja ya, misal kita lakukan select. Pakai relational database saja ya. Select bintang, prompt, misalnya tabel A gitu ya. Nah biasanya kan kita lakukan paging di sini ya. Entah tergantung ya kalau masih SQL misalnya pakai limit gitu ya. Abis itu ada offsetnya seperti ini ya. Jadi misalnya limitnya 10, berarti per page-nya 10. Offsetnya kita mulai dari offset keberapa. Misalnya artinya di skip berapa data. Nah yang terjadi adalah sebenarnya. Kalau misalnya kita query data, hasil query ini, anggap aja misalnya 1 juta ya. Maka yang terjadi adalah si database kita akan ngelakuin query dulu ya. Akhirnya dapat nih 1 juta baris di sini misalnya 1 juta baris gitu ya. Dari baris pertama, record pertama sampai 1 juta. Nah yang dilakukan saat dia melakukan paging, limit 10, offsetnya berapa? Offsetnya misalnya offsetnya 0 gitu ya, berarti page pertama. Maka dia akan ngambil 0 ya, sampai ke limitnya misalnya 10. Berarti dia ngambil dari 0 sampai 10. 10 record. Nah ini diambil. Oke biasanya halaman pertama itu kenceng banget. Kenapa? Karena langsung dapat di sini. Nah apa yang terjadi kalau misalnya offsetnya kita naikkan. Offsetnya misalnya karena di sini ada 1 juta gitu ya. Nah offsetnya kita ganti misalnya. Page pertama, page kedua, page ketiga. Terus misalnya kita langsung buka page ke 10 ribu. Artinya apa? Artinya ini offsetnya sekitar 10 ribu ya. 10K dikali 10 ya, dikali 10. Berarti sekitar 100 ribu. 100K lah ya, 100K gitu ya. Nah limitnya tetap 10 ya. Artinya apa? Yang dilakukan sama si database adalah tidak langsung tahu ya recordnya ada posisinya ada di mana, enggak. Yang dilakukan adalah dia akan ngelakuin skip. Satu persatu, skip terus ya. Sampai ke posisi 100 ribu ini. Jadi dia nyampe ke 100 ribu di sini misalnya. Habis itu dia ngambil 10. Dia ngambil 10 di sininya. Artinya yang diambil itu dari sekitar 10 ribu sampai, sorry 100 ribu sampai 100 ribu 10. Artinya apa? Artinya ada proses untuk nge-skip dulu result yang 100 ribu sebelumnya. Nah semakin dalam ininya, page-nya, maka akan semakin lambat. Oke kalau teman-teman tidak percaya ini lambat, teman-teman bisa lihat. Saya nanti akan tambahkannya di deskripsi link-linknya. Di sini ada pagination optimization untuk MariaDB atau MySQL. Nah lihat di sini. Ini biasanya kan kita menggunakan offset berapa, yang mau di-skipnya berapa, limitnya berapa. Biasanya kan kita ngelakuin seperti ini ya. Jadi ini udah, enggak heran lah kita pasti ngelakuin seperti ini kalau ngelakuin paging. Nah ini ada problemnya. Problemnya apa? Kalau misalnya kita ini, ngelakuin paging gitu ya. Contohnya di sini ada 50 ribu record contohnya. Lalu kita ngelakuin select offset 449 ribu sekian gitu ya. Habis itu limit 10, artinya apa? Kita ini ke page terakhir ya. Nah artinya apa? Artinya si MariaDB atau si MySQL itu harus nemuin dulu 50 ribu record. Bayangin. 50 ribu recordnya harus ditemuin. Setelah ditemuin, dia akan nge-skip 49.990 record pertamanya. Jadi kayak enggak guna gitu. Kita udah nge-find 50 ribu record. Setelah itu kita skip. Ya. Yang awal-awalnya cuma diambil 10 yang terakhir. Makanya semakin belakang datanya itu semakin lambat ngelakuin paging itu. Jadi teman-teman mungkin, ah enggak kok saya cepat itu karena mungkin page awal. Coba lakuin, coba ke next page, next page. Abis itu coba langsung loncat ke page yang agak ujung-ujung. Itu semakin lambat. Nah ini problem ya. Ini problem di MySQL atau MariaDB. Ah berarti kalau gitu saya enggak boleh, enggak perlu pakai MySQL dong atau MariaDB. Oh enggak juga gitu ya. Kalau teman-teman buka di Postgre, ini juga Postgre sama. Nih ini ada di sininya. Ya. A large offset is always going to be slow. Jadi kalau misalnya offsetnya skipnya itu gede banget, ini akan selalu slow, lambat. Ini Postgre juga sama. Jadi Postgre harus mengurutkan dulu semua record dan juga harus menghitung dulu hasil query awalnya sebelum dia ngelakuin offset. Jadi itu juga sama. Jadi teman-teman enggak ada pilihan mau pakai MySQL atau Postgre sama. Lambat kalau berhubungan sama paging, apalagi paging terhadap data yang besar. Oke. Gimana kalau gitu berarti kita saatnya pakai NoSQL gitu ya. Apa contohnya Monodb? Enggak juga. Sama di Monodb juga sama. Ini ada linknya. Saya nanti akan masukkan. Jadi lihat. Teman-teman kalau di Monodb itu pakainya skip dan limit. Ini sama ya. Limit itu ya limitnya berapa banyak. Skip itu berarti berapa jumlah record yang di skip di awal. Ini juga sama. Performanya buruk kalau ngelakuin seperti itu. Jadi semuanya sama. Hampir semua database itu sama. Nah kalau gitu saya pakainya yang distributed database deh. Contohnya Elasticsearch. Nah itu juga sama. Elasticsearch juga sama. Kalau teman-teman lihat paging net di Elasticsearch bahkan dibatesin. Cuma sampai 10 ribu doang. Nih lihat. Ya di sini. Cuma sampai 10 ribu record. Di atas 10 ribu record dia ditolak. Defaultnya ya. Emang kita bisa gedein sih. Tapi enggak direkomendasikan untuk digedein. Nah kenapa? Kenapa yang distributed database malah lebih parah ya. Dia batasannya cuma 10 ribu record gitu ya. Nah ini kan baru ini ya. Anggap aja ini satu database. Gimana kalau distributed database? Nah distributed database biasanya dia ngelakuin sharding. Jadi kalau teman-teman bikin pakai contohnya Elasticsearch atau Apache Solr ya. Di sini juga ada Solr. Ini problemnya sama di Solr juga ya. Di paging juga kena problem. Jadi kalau misalnya pakai distributed database. Biasanya kita akan di-split ya. Contohnya ini database sharding pertama. Ini sharding kedua. Ini sharding ketiga. Nah kita ngelakuin query misalnya select bintang prom A gitu ya. Nah habis itu offsetnya. Offsetnya misalnya X gitu ya. Habis itu limitnya Y gitu ya. Nah yang dilakukan adalah. Kalau misalnya kita bilang. Kita mau ngelakuin offsetnya misalnya 0 dulu gitu ya. Offset 0 tapi limitnya adalah 100. Misalnya kita pengen menampilkan halaman pertama 100. Nah kalau yang sebelumnya yang ini. Ini simple banget. Cukup ngambil 100 pertama. Tapi kalau distributed database itu lebih parah. Jadi dia kan ada 3 tempat. Jadi yang query ini dia harus lakukan ke 3 tempat. Ya. Ketiga tempat. Nah disini dia harus dapetin 100 per 100. Disini dia harus dapetin 100. Disini juga dia harus dapetin 100. Nah kenapa kita butuh ngambil 100 di sini? Karena kita nggak tahu urutannya itu seperti apa. Jadi yang dilakukan adalah. Seperti elastixus atau sol R. Dia ngambil 100 dari tiap sharding ya. Atau partisi. Dia akan simpan ke dalam memori 100 record tersebut. Jadi digabung. Ya totalnya ada 300 record. 300 record ini akan disorting lagi sesuai dengan query-nya ya. Setelah disorting misalkan query-nya dia baru ngambil 100-nya di sini. Ngambil 100 yang dari 300. Bayangkan kalau saya limitnya 100 tapi offsetnya adalah 100 ribu. Artinya apa? Artinya saya akan ngambil 100 ribu dari sini. Saya akan ngambil 100 ribu. Disini saya ngambil 100 ribu. Disini saya ngambil 100 ribu. Yang dilakukan adalah saya akan naikkan semuanya ke memori. Berarti ada 300 ribu record ya. Dinaikkan di memori. Disorting. Setelah disorting saya skip 100 ribu disini. Habis itu saya cuma ambil 100. Bayangin cuma ngambil data 100. Tapi saya harus memasukkan data seluruh sharding atau partisi ke dalam memori sebanyak 300 ribu. Jadi ini buang-buang memori ya. Semakin dalam semakin gede. Nah makanya ini. Jadi di paging itu sebenarnya di semua database hampir ujung-ujungnya adalah performanya lambat. Kalau gitu gimana dong solusinya? Ya nggak ada solusinya. Solusinya adalah teman-teman jangan ngelakuin paging. Oke. Nah ini emang challenging sih ya. Jadi kadang-kadang tantangannya itu gimana ngasih tahu tim non-IT ya. Tim non-IT biasanya nggak mau tahu. Pokoknya pengen nampilin data. Terus ada pagingnya gitu ya. Nah mereka nggak tahu. Sebenarnya paging itu makin lambat. Eh sorry makin dalam makin lambat. Mereka tahunya pokoknya datanya misalnya ada sejuta ya pengen ngelakuin paging. Padahal kalau kita perhatikan siapa sih ya user mana yang pengen ngelihat data page gitu ya sampai 1 juta page. Itu nggak ada gitu ya. Ada orang misalnya nyari sepatu. Habis itu dia misalnya di toko online nyari sepatu. Tiba-tiba ada 1 juta result gitu ya. Ada sih gitu yang ngeklik halaman 1, halaman 2 terus sampai halaman 100 ribu nggak ada. Lata-lata orang itu kayak halaman 5 pertama udah habis itu nggak pernah dilihat lagi halaman selanjutnya. Mereka biasanya fokus lebih ngerubah kriteria query-nya ya. Jadi yang dirubah itu kriteria query-nya. Nah kalau teman-teman tidak percaya ya perusahaan-perusahaan besar juga mengalami masalah yang sama. Oke kita lihat deh yang paling gede dulu contohnya Google. Google ya kita lihat. Kalau teman-teman disini nyari Java. Ya. Nah lihat. Ada sekitar. Berapa ini? 600 juta hasil. 600 juta ya. Kita lihat 600 juta. Kita lihat page-nya ada berapa. Page-nya ada 10. Oke kita klik 10. Masih ada 14. Kita klik 14. Nggak ada. Ada 15. Ada 15. Kita klik. Nggak ada. Nah. Bahkan si Google ngasih tahu. Cuma ada 150 yang ditampilkan. Yang lainnya nggak ditampilkan. Padahal kita tahu result-nya itu sekitar tadi 600 juta record gitu ya. Tapi yang dikasih lihat itu cuma 15. Ya. Ini juga sama. Ini problem. Paging-nya semakin dalam itu semakin lambat. Dan si Google itu udah tahu problem ini. Jadi dia nggak menampilkan sampai page 100 juta gitu ya. Nggak. Nggak nampilkan kayak gitu gitu ya. Dia cuma nampilin. Yaudah 15 page pertama. Oke contoh lagi Amazon. E-commerce yang paling besar gitu ya di dunia. Kita nyari disini misalnya Java. Oke kita nyari Java. Nah kita lihat disini ada sekitar 5000 data ya. Hasil pencarian Java. Oke kita cek ada berapa page dia. Oke dia bahkan nggak ada yang langsung ke belakang ya. Artinya dibatesin. Nggak bisa tiba-tiba loncat. Kita klik halaman 3. Masih ada halaman 4. Kita klik lagi halaman 4. Masih ada kayaknya. Halaman 7. Nah udah. Nggak ada halaman 8-nya. Kita lihat. Disini kita cuma baru nge-masuk ke sekitar 30. Sorry 300 data. Sedangkan dia bilang oke sekarang berubah ya hasilnya. 30.000 result dari untuk Java. Artinya apa? Artinya walaupun ada 30.000 result. Tapi si Amazon cuma ngasih tahu sampai 300 record. Yang pertama aja. Artinya apa? Artinya pagingnya walaupun dapet recordnya gede gitu ya. Tapi dia ngasih tahu dibatesin gitu ya. Nah caranya gimana biar nggak kita bisa ngelihat ya. Kita harus lebih spesifik. Contohnya teman-teman bisa klik halaman ininya. Kategorinya. Jadi misalnya nyari Java di ini. Kategori ini. Nah ini berubah lagi resultnya ya. Nah seperti ini. Nah ini. Ini adalah yang dihadapi sama perusahaan-perusahaan besar pun. Jadi yang pagination itu memang semakin dalam semakin lambat. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau teman-teman dapat problem soal pagination lambat ya. Karena memang semua perusahaan pun ngalamin sama. Karena database memang seperti itu. Semakin dalam. Pagingnya pasti semakin lambat. Jadi sebenarnya tidak ada caranya untuk kita keluar dari problem pagination. Nah lantas gimana dong kalau memang seperti ini tapi kita pengen performanya bagus. Oke. Solusinya adalah teman-teman harus hindari melakukan pagination. Kalau teman-teman masih harus ngelakuin pagination maka teman-teman batasin paginationnya. Jadi walaupun teman-teman dapat query-nya misalnya 1 juta record. Kayak Google tadi ya 600 juta. Tapi dia cuma batasin sampai 15 page. Artinya apa? Artinya walaupun di query, query-nya pun nggak terlalu lambat ya untuk nyampe ke 15 page. Beda kalau nyampe 10.000 page itu ya atau 100.000 page itu pasti lambat sekali. Tapi kalau untuknya 15 page mungkin masih acceptable ya untuk respon time dari si aplikasi dan database-nya. Oke selain itu teknik yang biasa saya lakukan adalah merubah dari paging ke query. Jadi kayak gini. Teman-teman misalnya daripada ngelakuin ini ya. Misalnya kayak gini kita akan ngelakuin si lag. Misalnya saya ngelakuin transaksi pembelian gitu ya di e-commerce. Nah biasanya kan kita teman-teman mungkin ngelakuin kayak gini ya. Select, bintang, prom, order misalnya ya. Habis itu misalnya, sorry, table order gitu ya. Terus habis itu order by misalnya created ad. Habis itu descending seperti ini ya untuk ngambil order dari yang paling lama dulu, sorry ya dari yang paling baru dulu ke yang paling lama. Nanti di halaman e-commerce misalnya keluar gitu ya order. Order yang paling baru misalnya order ke 100, habis itu order ke 99 dan seterusnya. Nah habis itu teman-teman ngelakuin paging. Page pertama, page kedua, page kira dan seterusnya. Nah ini adalah problem. Nah gimana caranya biar kita ngelakuin, tidak perlu ngelakuin paging. Simple, teman-teman daripada bikin ini, select semua data, teman-teman mendingan query-nya ubah. Contohnya yang biasa saya lakukan adalah misalnya sama, select bintang prom order, tapi di sini saya tambahkan query. Ya, tetap order by created ad, tapi saya tambahkan query where, where gitu ya, where misalnya order date-nya dari tanggal berapa ya, between misalnya, between tanggal berapa, tanggal berapa, to tanggal berapa. Misalnya 30 hari, jadi satu page ini cuma nampilin order 30 hari, saya bahkan nggak perlu paging. Nah gimana kalau saya pengen ngeliat order yang lama, simple, saya tinggal ubah tanggalnya. Seperti itu, itu bisa, itu nggak ada masalah. Nggak ada masalahnya kenapa? Karena kita setiap ngelakuin query, kita cuma nampilkan satu page aja, dan itu page pertama, jadi kencang banget. Jadi kalau query ini gampang diakalinnya, gimana caranya? Tinggal kita tambahin index untuk kondisi where-nya. Kalau misalnya paging itu mau ditambahin index juga nggak akan ngaruh ya, karena kita ngambil data yang paling ujung. Tapi kalau misalnya kita rubah query-nya, nah ini bisa. Contohnya, oke kita kasih lihat misalnya contoh di beberapa e-commerce yang udah ngelakuin seperti ini, contohnya kayak di Blibli. Jadi kalau teman-teman ngelihat daftar pesanan di Blibli, contohnya ya, di sini, di sini tidak ada paging. Kalau teman-teman lihat, diselesai, ini tidak ada paging. Ini order-nya by ini, by order ID. Kebutuhan order ID-nya auto-increment ya, dan di sini descending. Jadi kalau teman-teman scroll ke bawah gitu ya, itu dia tidak ada paging, tapi dia lazy load. Nah, gimana cara kerja lazy load ini? Lazy load ini kerjanya adalah, jadi teman-teman kalau misalnya udah ngelakuin query pertama, query pertama kan misalnya select bintang prom order gitu ya. Nah, habis itu sort by, ah bukan sort, sorry kok jadi order, order by ID gitu ya, descending. Nah, yang terjadi adalah kita akan keluar ID-nya adalah misalnya ID 100, habis itu misalnya ID 99. Saya kasih limit misalnya limitnya 10, sampai ID-nya misalnya 91. Nah, ketika saya scroll ke bawah ya, kan sudah tahu nih dari UI-nya, kalau ID terakhir itu adalah 91. Yang dilakukan adalah nanti ketika ngelakuin select selanjutnya, saya select lagi ya, tapi ditambahin di sini query-nya ya, where ID-nya ya, kurang dari 91. Jadi nanti yang keluar yang halaman bawahnya lagi. Nah, ketika saya scroll ke bawah, nanti saya tinggal query yang selanjutnya, where ID-nya kurang dari 81. Scroll lagi ke bawah, where ID-nya kurang dari 71. Nah, dengan seperti ini, karena query-nya selalu berubah tiap paging ya, maka otomatis saya akan selalu ngambil data yang pertama. Dengan saya ngambil data yang pertama, page pertama, artinya setiap scroll ke bawah, itu ya lazy load, itu selalu cepat hasil dari query-nya. Beda kalau saya select dulu semuanya, habis itu pindah-pindah page. Nah, itu bisa lambat. Nah, tapi ingat untuk ngelakuin lazy load ini, teman-teman harus punya unique identifier. Contohnya kalau di sini, kayaknya unique identifier-nya adalah nomor pesanan. Atau contohnya teman-teman bisa lihat yang Tokopedia. Tokopedia tidak menggunakan lazy load, tapi mereka menggunakan ini. Kalau saya lihat pembelian, mereka menggunakan range waktu. Nah, ini ada range waktunya. Jadi, bukan menampilkan semua daftar pesanan kita, abis itu ada paging-nya, bukan. Tapi yang dia lakukan adalah dia ngegeser dari range waktunya, seperti ini. Jadi, kalau saya ingin lihat yang lama, saya cukup geser ke yang lama, seperti itu ya. Saya tinggal klik, klik, cari. Nah, nanti keluar semuanya, seperti ini. Jadi, ini ngegeser query-nya. Artinya apa? Artinya tiap saya geser, itu query-nya selalu berubah-rubah. Jadi, seperti itu. Jadi, ini ya bukan ngakalin sih ya sebenarnya, tapi lebih ke solusi lain dibanding teman-teman agak susah menggunakan paging karena makin dalam. Apalagi contohnya kalau di e-commerce kan transaksinya per hari aja mungkin sampai puluhan ribu, bahkan ratusan ribu ya. Transaksi artinya dalam waktu satu tahun aja udah berapa puluh juta data gitu ya, tambahan baru. Jadi, ini otomatis bakal makin lama, makin gede. Jadi, untuk solusi paging udah nggak bisa scalable lagi. Jadi, kita harus cari solusi lain dari paging. Contohnya adalah merubah kriteria. Contoh lagi yang mungkin teman-teman bisa bayangin di internet banking. Di internet banking kalau teman-teman coba ngelakuin mutasi, itu teman-teman bukan ngelakuin select semua transaksi kita. Habis itu, teman-teman next page-next page itu bukan. Tapi teman-teman tetap select dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kalau teman-teman pengen rubah, teman-teman harus rubah lagi tanggalnya lagi. Jadi, kita ininya, rubahnya dari page gitu ya, jadi range waktu. Contohnya kalau di sini, di blibli contohnya ada yang blipay di sini. Kalau teman-teman lihat, di sini ada riwayat ya. Riwayat juga sama di sini ya. Ini pakai range waktu, ini mirip kayak mutasinya bank. Jadi, di sini ada range waktu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Tinggal dilihat seperti ini. Ini contohnya tidak ada. Saya pindah misalnya ke sini gitu ya. Ini keluar kayak gini. Dan ini nggak ada paging, lihat tuh. Nggak ada page. Pokoknya saya tinggal query dari tanggal sekian, tanggal sekian. Saya ambil semua datanya. Karena harapannya memang untuk transaksi di tanggal sekian ada limitasinya. Seperti itu ya. Jadi, dengan seperti ini, kita bisa scalable ya. Untuk meng-handle data yang lumayan besar ya. Dibanding teman-teman pakai paging. Teman-teman silakan cari cara, gimana caranya. Mendingan rubah query-nya tiap ngelakuin paging. Contohnya ada yang query by range date seperti ini ya. Atau yang kayak tadi lazy load. Di mana ID-nya di tiap scroll lazy load, dia akan selalu berubah query-nya. Jadi, itu cara, beberapa cara ya untuk nge-handle problem kenapa pagination lambat. Jadi, kalau teman-teman mau cari solusi untuk ngerubah, memang kayaknya sih sampai sekarang ya. Belum ada. Jadi, kalau teman-teman misalnya ada ide atau ada artikel ataupun ada cara gitu ya untuk nge-optimasi pagination ini. Teman-teman bisa masukkan di kolom komentar ya. Contohnya yang dari MariaDB aja di sini diminta yaudah diganti query-nya gitu ya. Nah, kayak gini. Diganti. Pakai ID lebih dari atau sama dengan. Kalau yang di e-commerce beli-beli contohnya di ID-nya karena dia sorting-nya descending, dia kurang dari sama dengan. Jadi, itu mungkin vlog singkat kali ini ya. Jadi, kemarin sih ini kenapa saya buat? Karena kemarin ada yang nanya, katanya bahas soal pagination kenapa lambat. Jadi, ini saya bikin vlog singkatnya tentang kenapa pagination itu lambat. Jadi, mudah-mudahan sekarang teman-teman bisa lebih ngerti ya kenapa bisa lambat. Jadi, bukan cuma teman-teman yang dapat problem ini. Semua orang dapat problem yang sama. Dan teman-teman juga bisa mungkin nanti ngobrol sama tim bisnis ya yang nggak ngerti soal teknikal. Kenapa pagination itu makin lama makin lambat. Jadi, teman-teman bisa kasih studi kasusnya kayak contohnya si Amazon atau juga si Google. Kenapa mereka nggak nampilin semua page. Oke, mungkin sekian aja ya vlognya. Jadi, nggak terlalu panjang juga. Kalau teman-teman ada saran atau kritik atau ada tema yang menarik kira-kira yang mau dibahas, silakan masukkan di kolom komentar. Kita ketemu di vlog selanjutnya. Bye-bye. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.